selamat menikmati menunjukkan Masjid Islami Center Nusa Tenggara Barat jadi kita akan melihat dalam dan luarnya juga seperti ini parkirannya luas banget ya oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita masuk ke Masjidnya let's go oke jadi ini kita lagi naik kita naik dulu ya buat masuk ini kirmatan ini tapi naik tangga itu juga bisa ya kita naik dulu nah disini kita udah sampai di bagian depan dari ceramiknya disini keren banget ada eskalator disini juga luar banget ya ada sebagian orang yang jualan disini itu ada tempat berujunya ada eskalator juga tuh oke oke kita akan sampai ke dalam disitu tangga ya itu tangga untuk naik ya dan di atas itu tempat untuk orang-orang shalat dan di atas itu kita akan sampai di atas itu kita akan sampai di atas itu tempat berurau ini tempat berurau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati imansi dan kpetubah tempatan dan ijauj om boleh ganggu waktunya sebentar eh namanya siapa om mas wira еж eh Di sini bekerja sebagai apa? Di sini bekerja sebagai pemandu ataupun guiding juga Tapi kalau untuk rutinitas kita di sini Kalau pagi kita ada semacam general cleaning Ataupun kita bersih-bersih pagi Setelah itu kembali ke buksi masing-masing Islamic Center ini berdiri sejak tahun berapa Om? Untuk Islamic Center ini berdiri Awal pembangunannya di tahun 2010 Dan Alhamdulillah untuk kita perdana Membuka ataupun memakai masjid Islamic Center sendiri tahun 2016 Oke terima kasih ya Om Khususnya di Islamic Center sendiri Karena ini yang pembangunan terbesar Yang ada di kota Mataram ataupun MTB sendiri Jadi Islamic Center ini insya Allah akan ada Kedepannya ada museumnya Ada untuk gedung pendidikannya Kemudian juga ada tempat hotel juga ada di sini Ataupun kedepannya akan ada dibuat semacam hotel Penginapan Kemudian untuk di sini termasuk di Islamic Centernya di sini Friendly Tourism ataupun kita juga menerima Ataupun menerima kunjungan dari domestik maupun mancanegara Jadi kita di Islamic Center khususnya di masjid Kita punya ruangan yang untuk mancanegara Ataupun yang orang non-muslim Itu kita ada punya lantai tiga Nah bisa dilihat Di situ Ini yang ada korden warna gold ini Ini untuk yang non-muslim ataupun mancanegaranya Ya bisa Tapi hanya untuk sekedar menyaksikan Ataupun menyaksikan umat Islam ataupun muslim beribadah Dia kita fasilitasi ada lift di bawah Langsung ke lantai tiga Jadi di masjid kita sendiri kita punya tiga lantai Ataupun untuk yang untuk sholat-sholatnya Untuk muslimnya dua lantai Yang ini lantai pertama Ini khusus untuk laki-laki Dan lantai keduanya untuk perempuan Dan untuk yang non-muslim juga kita siapkan Kita punya baju khusus ataupun kita sebut jubah Itu ada di ruang depan Ataupun di depan kita siapkan jubah khusus untuk masuk Yang untuk non-muslim Dari lantai apa namanya Untuk naik ke lantai tiga Dan tujuannya juga kita untuk Siar Islam Ataupun untuk yang banyak Orang yang non-muslim Pengen tahu bagaimana Islam Dan apa khususnya di gedung ini Karena ruangannya tertutup Dan orang banyak penasaran Mau masuk dan mau melihat interior dalam kita Di masjidnya Alhamdulillah Kunjungan manca negara untuk yang non-muslim juga Alhamdulillah disini Kadang setiap Jumat Itu ada yang Alhamdulillah mu'alab juga Yang khusus dari sini maupun yang luar daerah Alhamdulillah Semenjak dibukanya Islamic Center Banyak yang takjub Ataupun banyak yang Alhamdulillah Oh ternyata Islam Islam Tradisi Islam Di Lomok maupun Indonesia itu begini Khususnya yang manca negara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!